semua Alhamdulillah semua semoga mulai kita mulai mari kita beratur lebih dahulu protagama dan keyakinan kita masing-masing sikat siap sempurna berdoa berdoa mulai hari ini adalah hut Jogja yang kedua anak-anak Jogja ke 265 nah untuk perhatian mari kita menyanyikan lagu ini Jogja Kata liriknya ada di cat bisa di cek di cat masing-masing selamat datang bawang kami menyambungkan selamat datang bawang kami menyambungkan kami menyambungkan sama-sama tetap 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 kota kami yang menyambungkan ini yang menyambungkan yang menyambungkan yang menyambungkan ini jokja tercinta ini jokja tercinta terima kasih 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 oh belajar tentang apa saja kemarin matematika terus tentang apa matematika yang mencatat informasi penting kemarin sudah belum video kemarin tidak berarti betul-betul Nah, betul ya, wujud-wujudnya. Sekarang kita akan belajar benda padat. Nah, salah satu wujud benda, karena lain adalah padat. Nah, contohnya apa saja? Contohnya ada batu, pensil, kursi, botol minuman, dan lain sebagainya. Terus, mengapa benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Mengapa? Kenapa tidak cair? Kenapa tidak cair? Karena memiliki masa dan volume. Jadi ini, contohnya ini ya. Nah, ini benda padat. Kalau dipegang, botol bisa. Sedangkan angin, itu tidak bisa. Kalau kita rasakan, itu tidak bisa kita pegang. Kalau benda padat, bisa. Benda padat, contohnya adalah pensil, bentuknya berubah sesuai tempat? Tidak. Yang bentuknya berubah sesuai tempat apa? Ini, contohnya ini. Ada botol minum. Ini sesuai dengan cairannya ini, dalamnya ini, airnya ini. Sesuai dengan tempatnya. Kalau tempatnya kotak, mengganti kotak. Setiap itu ya. Bentuknya tetap. Sedangkan botolnya, walaupun dipindah-pindah, bentuknya tetap seperti ini. Paham? Kemudian datang. Ketika tidak dapat digenggam itu, contohnya benda air dan gas. Paham? Coba saya tuliskan. Ini sisanya, yaitu ada empat. Satu, yaitu ini. Ada apa lagi? Mungkin ada iklan. Benda padat. Coba cek. Bendapatan cintamu ada apa saja? Bendapatan cintamu. Ketika cek. Ada apa saja? Meja, betul. Ada lagi. Diksit harmoni, ada apa saja? Kursi, Pak. Betul. Cinti, Pak. Betul. Ada lagi kertas juga. Kemudian ada lagi. Gendim, Pak. Gendim, Pak. Gendim, Pak. Gendim, Pak. Gendim, Pak. Kemari. Kemari. Betul. Sebenarnya apa itu benda padat? Nah, bentuknya berubah sesuai tempat itu tidak karena benda padat. Yang berubah, bentuknya berubah sesuai tempat adalah benda cair. Ini itu contoh ciri-ciri atau sifat benda cair. Nulisnya kayak gitu, Pak. Gendim. Makasih ya. Ini si patulat. Iya, Pak. Pak. Sekarang, kami kerjakan dulu ini. Waktunya 10 menit. Hai Hai ya bentuknya tidak ini seperti ini ini ada ciri-ciri benda untuk poin pertama ini 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 termasuk kebebas ciri-ciri bebas ini ciri-ciri kain itu contohnya dalam bentuk gas sedangkan bercair itu sesuai tempat silahkan tanyakan sebelum kita lanjutkan benda padan punya sifat yang pertama bentuknya tidak dapat berubah walaupun berpindah tempat ukuran beningnya juga tidak berubah walaupun berpindah tempat benda padat bisa disentuh atau dipegang contohnya ini juga jadi walaupun ini adalah benda padat bagaimanapun tetap kondisinya seperti ini paham? nah sekarang kita kembali kematematika setelah kita belajar tentang benda padat rumah termasuk benda padat atau benda cair atau gas? rumah termasuk benda padat coba kita kerjakan rumah dayu berjalan 6 km dari sekolah dari sekolah ke pasar 7 km berapa jarak yang ditempuh dayu dari rumah ke pasar? rumah ke pasar ya rumah ke pasar ya 13 Km Pak Bisa caranya bagaimana caranya 6-7 Km ditambah Oh sama dengan 13 ya Paham Paham ya Bagus kalau sudah paham Selanjutnya Siap Siap Pak Pintan Beni akan berlomba lari Jarak yang akan ditempuh 350 meter Lomba pun segera dimulai Satu diintal sampai ke garis akhir Beni baru-baru menempuh 200 meter Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai garis akhir Berapa 150 meter Caranya bagaimana 350 Kurang 200 Betul 350 dikurangi 200 Sama dengan 150 Paham ya Sampai sini Paham Itu hasilnya 10 loh Pak Apa Kita lanjutkan Siap Bentar Koneksinya agak Susah Lani dan keluarganya ke Bandung Naik bus Jarak Jakarta ke Bandung 130 meter Bus telah menempuh jarak Dari Jakarta ke Bandung Sejauh 50.000 meter Berapa kilometer Jarak yang harus ditempuh bus tersebut Pertanyaannya yaitu berapa kilometer Berapa kilometer Jarak Berapa kilometer Tersebut 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 selamat menikmati 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 kita lihat selamat menikmati 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 itu itu titulis ditulis nomor 1 aja langsung jawabannya aja langsung jawabannya kelihatan gak terusannya kelihatan pak jawabannya benar jawabannya tiga pak yang nomor satu berapa kilometer kita perhatikan tiga kita cek ya satuan panjang ada yang bisa menuliskan di depan disini silahkan pejakan dicoret boleh meter ke kilometer gede banget ya gede banget mulai kejakan gak berani silahkan dicoret-coret terus terus lanjut dibagi turun berapa naik berapa ayo terima kasih oke apa ya terus 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 Ayo, kita lanjut Tiga KM Meter ke KM naik berapa tangga? Tiga, Pak Yang dihilangkan berapa nolnya? Tiga Jadi berapa? Tiga Dari dua Kita lanjut, nomor dua Dua Nomor dua Caranya bisa ditulis-tulis disini Ditulis-tulis Ditengah ini, ditengah Tulis, ditengah Yuk tulis-tulis Dari dua Dari dua Yang dicali selamat menikmati sebentar pak pak jawabannya ini pak 2 cm kok bisa 2 cm kenapa 6 meter loh 6 meter dijadikan 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm 2 pak 2 pak 2 pak 6 meter 7 cm 6 meter 6 meter 6 meter 3 cm 3 cm 3 cm 4 cm 5 cm jarak antara pohon jambu dengan pohon tangga 6 meter berapa cm jarak pohon jambu dengan pohon tangga berarti 6 meter berapa cm turun berapa tangga 2 2 turun 2 tangga berarti nolnya tambah berapa tambah nolnya tambah 2 seperti ini paham paham 6 meter bersepeda sejauh 4500 cm dan cinta bersepeda jauh 25dm siapakah yang bersepeda lebih jauh berapa meter semisinya silahkan kalian kerjakan sendiri nanti enggak kalau sekian tidak ada pertanyaan hari ini kita sudah matematika matematika teman-teman matematika tentang apa tentang ajaran satu ajaran satu ajaran panjang kemudian sudah belajar tentang padat jad cair dan jad gas jad Yes Berserakan jad Yes silahkan kalian pelajari lagi besok Pak Barul tanyakan lagi sudah siap Pak Janeta mau tanya Pak Janetta silakan Janetta mau Saya kan jadi itu Katanya Bapak yang Kemarin itu katanya Boleh jadi guru Oh iya siap Besok Janetta jadi guru ya Itu itu Bapak Besok Besok yang jadi guru Aku mau jadi Dipersiapkan Janetta ya Bagus Nanti bisa di share screen Dari menggunakan media Selatan Janetta Ya lain besok memperhatikan Seperti itu ya anak-anak ya Sudah tidak ada pertanyaan lagi Kalau tidak ada pertanyaan Mari kita tutup Dengan berdoa Menurut agama Dan yakinan Kita masing-masing Sikap siap Sempurna Berdoa Berdoa Dimulai Berdoa selesai Terima kasih Selamat Siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung 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 Bersambung